Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Tahun 2010 pernah kejadian tambang itu 700 meter itu rombong ketutup Maka 333 orang penari tambang itu terkurung disitu selama 3 bulan Tapi subhanomnya gak mati Tahun 2010 Antum melihat di internet Antum melihat 700 meter ke bawah 33 orang penambang itu terkurung disitu Kemudian setelah 3 bulan diangkat semuanya hidup 33 itu hidup Kenapa bisa hidup? Kenapa bisa hidup? Apa rahasianya? Ternyata ada 3 wali yang turun masuk ke dalam Masih hidup Salah satunya Sayyid Nazim Hagani Anak sahabat ini Datang beliau turun ke bawah Ngasih nasihat Terus dikasih Ta'wid Dikasih jimat satu-satu Sama Sayyid Nazim Hagani Sayyid Nazim Adil Al-Hagani Yang kami kemarin Dikiran di cafe rumi Kan ada foto beliau Sudah berdua Ada Sayyid Hizam Ada Sayyid Nazim Mursyid Semuanya Itu beliau turun ke bawah Ngasih nasihat Ini kisah nyata loh ya Antum bisa buktikan Ngasih nasihat Ngasih ini akhirnya mereka itu Semangat Dikasih kekuatan batin Spiritual yang sangat luar biasa Ini mereka mu'alaf Sampai mereka masuk Islam Setelah diangkat satu persatu Kemudian mereka mencari Sayyid ini Tiga-tiganya dicari Cuma yang ketemu satu Sayyid Nazim ini Mereka sampai ini Subhanallah Ketawa Sayyid Nazim Senyum Masuk Islam semuanya Di tangan beliau Kemudian pulang mereka dikasih uang Satu-satu Mereka dikasih uang Ini kisah nyata Masya Allah Kalau para uang ini Luar biasa Kalau ruhnya itu Sudah bercahaya Kajasat mereka ini Punya taserruh Wilayah mereka ini Diberi memenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyelamatkan Umat manusia Rahmatanil alamin Mereka ini terwariskan Dari Nabi S.A.W. yang sifatnya Rahmatanil alamin Contoh juga Kenyataan 33 penambang cili Masuk Islam Di filmnya Tidak ada Sesi itu Walaupun Produsernya Yang memproduseri film itu Sudah masuk Islam Sudah masuk Islam Kalau tidak salah Dia yang Dulu memproduseri Titanic Kemudian juga Film-film Marvel Makanya kalau film-film Marvel itu Banyakan ada nilai-nilai Tasawuf Walaupun filmnya Film-film Hollywood Film-film Produk Marvel itu kan Kok tahu film Gaul Nomor Gaul Film yang penambang cili Tidak ada sesi Sheikh Nazim Digambarkan Masuk sampai ke Perut bumi Walaupun dari sifrus Seorang wali Mulana Sheikh Nazim Menyelamatkan Memberi bantuan Kepada penambang cili Yang terkubur Tapi Pada saat Ada dokumentasi Yang aslinya Keluar dari Dalam perut bumi Tersebut Menggunakan Kacamata hitam Kan para penambang itu Dikalungkan Mereka berkalung Ta'wid semuanya Ta'widnya Mulana Sheikh Nazim Yang khas Itu semuanya Dan mereka mencari Siapa kakek-kakek itu Hari mereka datang Dan liputannya Ada di CNBC Lupa lagi Ada Video Sheikh Nazim Didatangi oleh Para penambang cili Yang mereka Merasa Hutang jasa Telah diselamatkan Oleh Mulana Sheikh Nazim Ketika kehabisan udara Kehabisan makanan Minuman Dari sifrus Sifrus itu Tetanggaan Turki Sheikh Nazim di sifrus Ternyata kok Kecili Cili itu kan Amerika Latin Dan Masuk ke dalam Perut bumi Padahal Pada saat itu Tabung penyelamat Itu Tidak bisa digunakan Terhubung Berhubung Alur Jalur Evakuasi itu Patah Jadi Cerobong Cerobong Untuk Apa Berjalannya Tabung penyelamat Para penambang itu Tengah-tengah Patah Jadi mentok Tidak bisa masuk Habis Oksigen Kehabisan Kehabisan makanan Sheikh Nazim Datang Ke perut Bumi Amerika Belaw dari sifrus Itu gurunya Mulana Sheikh Syam Al-Khubani Mursyid kita Mulana Sheikh Nazim Antil Al-Haqqani Wali besar Cak Lilur Cak Lilur itu Cucunya Bakholil Bangkelan Madura Ketika sebelum wafat Beliau itu wali Kewaliannya Diakui oleh Para ulama yang lain Orangnya Madhub Biasa Low profile Itu Pernah didatangi Oleh teman-teman Murid-murid Syahisam Teman-teman kita Murid-murid Syahisam Datang silaturahim Ke Cak Lilur Waktu itu Mulana Sheikh Nazim Masih ada Masih jumeneng Belum Intikal Nanya Rajanya Para wali Sekarang siapa Sheikh Nazim Katanya Cak Lilur Enggak Enggak dikasih tahu Ini murid-murid Syahisam Enggak Jamaah-jamaah Syahisam Kesana aja Pas Zarah Sekalian Zarah kebangkalan Ketemu Cak Lilur Juga Cak Siapa Raja para wali Sekarang Sheikh Nazim Jenengan pernah Ketemu Belum pernah Tapi kalau tahu Ya di langit itu Malaika itu Menyebut-nyebutnya Terus Katanya Dan Pimpinan-pimpinan Para wali Artinya Di bawah beliau Ada kutub-kutub Artinya KM-KM Setiap ada Wali Apa Wali Abdal Ada Wali-wali Yang lainnya Ya Itu kan ada KM-KM Seperti Maulana Syaisam Kan Kutub Juga Nah Kata Cak Lilur Para kutub Membicarakan Beliau Terus Menyebut Beliau Begitu Sebagai Rajanya Para wali Fisiknya Cak Lilur Belum pernah Berjumpa Dengan Sheikh Nazim Tapi Kata Cak Lilur Para wali Para malaikat Banyak Menyebut-nyebut Sultanul Awli Adalah Sheikh Nazim Dan Banyak Para awliya Maqom Awliya Yang menyebut Maulana Sheikh Nazim Itu sebagai Sultanul Awliya Ketika beliau Masih hidup Ketika beliau Sasa Maha Sasa Ketika beliau Masih hidup Sasa